Intro Hai assalamualaikum sahabatmu semuanya Terima kasih sudah menonton channel youtube mitabula Semoga diberikan kesehatan melalui rezeki banyak duitnya ya Kali ini saya ingin buat tutorial mengubah celana cut brai menjadi bagi Yang disukai anak-anak sekolah jangan ngau Terus nontonnya sampai habis Yuk Ini caranya Sebelumnya samakan dan rapikan peryahitan dalam celana Di dalamnya ya Lalu ukur lebar bawah celana yang diinginkan oleh customer Kira-kira masuk nggak kakinya Atau bisa nggak dibuat untuk uduk Jadi ditanyakan dulu ya Ingin lebar celananya yang bawah itu berapa Nanti kita ukur Ini 15 cm ya Car ukurnya dari jahitan dalam celana ya guys Dirapikan dulu agar yang di dalamnya itu sama Jadi nggak miring-miring nanti celananya Lebih mudah untuk dijahit Saya menggunakan penggaris lengkung pinggul Yang bisa untuk bermodel Jadi celananya itu bisa dimodelin gitu Kita rapikan dulu Jahitan yang ada di dalamnya Garisnya dari ujung selangkangan atau pasak ya guys Nah dirapikan Setelah rapi Kita Siapkan Kapur ya Jika pasaknya pas Untuk duduk atau nongkrong Jangan dinaikin Jahitannya Tapi jika pasaknya kendor Kedodoran Bisa dinaikin sedikit aja Biar nyaman nanti kalau duduk Sekarang kita garis ya Bagian Tanan Sampai kapur Sampai ke bawah Sesuaikan aja Dari atas ke bawah Kira-kira sesuai nggak Ukur-ukur Kita udah pas Garis lagi Sampai ke bawah Diusahakan Garisnya yang lurus Dan Bahannya itu Nggak numpuk-numpuk ya Agar jahitannya Nggak double Jadi dirapikan Serapih mungkin Sekarang Bagian kiri Caranya Sama Dengan yang kanan Dirapikan dulu Diukur Dari Ujung dalam Kenapa ujung dalam Karena Nanti kita jahitnya dari Dalam Yang dipotong Sekarang Kita ukur Bagian pasak Di ujung pasak Jadinya Jadi pasaknya Nggak berubah ya Karena Dia udah pas Di bagian pasak Untuk duduknya Kalau diubah Nanti dia Kasian Nggak bisa Jongkok Jadi robek Ya Diluruskan lagi Sampai bawah Caranya Sama Dengan yang kanan Menggunakan penggaris Kekung Agar Bermodel Jika penggaris Ciku Jadinya lurus Bisa juga Pakai garisan Ciku Tapi tergantung Pastamernya Maunya yang Gimana Ada yang Dari bawah Ke atas Ada yang Mengecil Kalau penggaris Ciku Itu dari Selangkangan Ke bawah Itu lurus Nggak ada Gelombangnya Sekarang Kita garis Untuk Ngecilin Pinggang Kita garis Aja Dari pinggangnya Yang Simpel Aja Jadinya Pas pinggang Disesuaikan Aja Jika dikit Nggak usah Dipotong Jika banyak Ya harus Dipotong Sisanya Karena ini Pinggangnya Bedanya Dikit Jadi Di garisnya Hanya Dikit Aja Diukurnya Kanan Dan kiri Pinggang Sama Dari Atas Sampai Ujung Haku Jadi Pas Disitu Biasanya Sekarang Kita Jahit 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 Sesuai Dengan Garis Yang tadi Kita buat Ya Tinggal Dijalanin Aja Kalau udah Ada Garisnya Mudah Kok Dari Dari Bawah Ke Atas Dirapi Rapiin Agar Tidak ada yang Ketindih Bahannya Kalau Saya Langsung Saya jahit Ke Bagian Sebelahnya Jadi Tidak Pakai Berulang Ulang Gampang Ikutin Aja Garisnya Kalau Sudah Punya Masih Jahit Pasti Bisa Kok Setelah Dijahit Kita Cek Adalah Jahitan Yang Kedabel Apakah Kalau Sudah Rapi Saatnya Kita Potong Diguntingnya Sisain Ya 1 Sampai 1,5 cm Untuk Obrasan Sisa Kainnya Jangan Jangan Lupa Di Obras Agar Rapi Kainnya Tidak Ada Benang Yang Keluar Keluar Jadi Harus Di Obras Kita Potong Selana Yang Satunya 1 cm Sampai 1,5 cm Ya Potongnya Jangan Salah Jangan Kependekan Agar Obrasnya Gampang Oh Iya Potongnya Jangan Pas Oke Ini Hasil Jaitannya Before After Sudah Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Channel Meta 12 Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Ya See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax